Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November hari ini diperingati secara hikmat dan sederhana di halaman Pemkot Tarakan dan kegiatan tak berbunga di Taman Makam Pahlawan Dewi Kora pada Rabu 10 November Wali Kota Tarakan Dr. Herul yang juga menjadi Inspektur Upacara membacakan pesan langsung dari Menteri Sosial Republik Indonesia Tririsma hari ini Dalam sambutannya, Herul mengungkapkan momen 10 November hari ini diperingati sebagai hari pahlawan yang dimaknai selama puluhan tahun melalui masa penjajahan yang panjang Ratusan tahun terpecah politik adu domba Akhirnya para pendiri bangsa berlomba membangun identitas bangsa dimaknai, berbeda tetapi satu juga Kata Dr. Herul, hari ini adalah momentum mengingat kembali sejarah pertempuran 10 November di Surabaya dan diperingati sebagai hari pahlawan Pada tahun ini adalah pahlawanku inspirasiku Semangat para pahlawan dalam rangka perjuangan merebut kemerdekaan mempertahankan kemerdekaan bisa menginspirasi kita mudah-mudahan Itu harapannya sebenarnya dari peringatan dari pahlawan Semangat itu terutama adalah Karena kita tidak lagi mengangkat senjata Tantangan terbesar kita Musuh terbesar kita saat ini adalah Kemiskinan dan kebutuhan Nah ini yang harus kita Bersama-sama sekiranya semua generasi muda Teman para generasi muda Termasuk juga yang kita-kita semua ini Untuk menyemangati, mengambil inspirasi dan semangat para pahlawan itu Tidak berjuang dengan kekuatan senjata Tapi berjuang bersama-sama untuk bangkit Bangkit dari pandemi COVID-19 Bangkit dari kemiskinan bangkit dari kegiatan Lanjut Herul Ada contoh tekad gigi dan jiwa pantang menyerah Para pahlawan yang tidak peduli dengan keterbatasan yang ada Dan bukan menjadi halangan Semangat dan tekad para pahlawan harus bisa menjadi inspirasi Dan mengalahkan musuh bersama Memberantas kemiskinan dan kebodohan Sejalan dengan tema 2021 yakni Pahlawanku Inspirasiku Ia melanjutkan Pada 2040 mendatang Indonesia Masuki bonus demografi Dimana akan terdapat banyak tenaga kerja produktif Untuk berperan melawan kemiskinan Melalui peringatan Hari Pahlawan Semua harus sama-sama bahu-membahu Dan penuh tanggung jawab Memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara Sesuai profesi masing-masing Meski tak bisa menjadi pahlawan bangsa Minimal kata wali kota Tarakan Bisa menjadi pahlawan bagi keluarga Ia didah Pak Kondo Melaporkan